Intro Halo, it's a me, Andreas dan Feli Senang sekali berjumpa dengan adik-adik di rumah Welcome home to Eagle Kids Online Service Mama Mia, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu Lipat tangan dan tutup mata kalian Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu sepanjang minggu ini Kami ucap syukur Tuhan dan sekarang kami mau beribadah Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami siap untuk beribadah Amin Let's have more fun, sekarang kita saatnya exercise Benar sekali Kak, kita sudah lama belum exercise Jadi kita exercise dulu Caranya mudah, adik-adik di rumah nanti kita akan ada lagu yang seru sekali dan ada lima gerakan Gerakan yang pertama nanti kita akan jalan di tempat Gerakan kedua nanti kita akan melompat Melompat Ya, gerakan ketiga kita akan lari di tempat Lari di tempat Lari di tempat Gerakan keempat apa Kak Feli? Gerakan keempat kita akan melompat ke kiri Lompat ke depan Lompat ke kanan dan ke belakang Gerakan kelima apa Kak Feli? Gerakan kelima kita akan geser ke kiri Geser ke kanan Geser ke kiri dan geser ke kanan lagi Mudah sekali harusnya Kak Feli ya Dan adik di rumah siap? Kita akan memuji Tuhan dan kita akan berolahraga dulu Oke Jalan di tempat Sebentar lagi kita akan melompat Go Ya Sebentar lagi kita akan lari di tempat Come on Wow, lebih cepat lagi Lebih cepat Sebentar lagi kita akan lompat Ke kiri Ke kanan Ke kanan Ke belakang Geser ke kiri Keser ke kanan Ke kiri Dan ke kanan Mudah sekali Tapi adik di rumah ada yang masih belum semangat Kita mau coba sekali lagi Adik-adik mari kita Lebih semangat lagi Siap Kak Feli? Siap Oke Go Jalan di tempat Siap kita akan melompat ya Sekali lagi Lari di tempat adik-adik Lebih cepat lagi Siap melompat ke kiri Ke depan Ke kanan Ke belakang Geser ke kiri Geser ke kanan Ke kiri Dan ke kanan Yeay Fantastiko Kalian luar biasa Dan sekarang kita akan mau memuji Tuhan dengan lebih Semangat lagi adik-adik Semangat siap? Let's jump together Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to cheese and give him your heart Are you ready? He is the light, he is the light, he is the light, he is the light, the light He is the light He is the light, he is the light, he is the light, he is the light, the light Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus and give him your heart He is the light, he is the light, he is the light He is the light, the light He is the light, he is the light He is the light, the light Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus and give him your heart You are the light, you are You are the light You are the light, the light You are the light, yes you are You are the light, you are the light You are the light, the light Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus and give him your heart Give you my heart Give you my heart I give you my heart I give you my heart Adik-adik tau ada berapa buah-buah roh? Let's find out together Are you ready? Kasih sukacita, damai sejahtera Kesebaran kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Penguasaan dirimu Inilah buah roh kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh kudus Setiap hari Sudah tau ada berapa ya? Ada sembilan, adik-adik benar Dengan kita memiliki kebaikan Kita sudah punya buah roh Kita mau melengkapin semuanya ya Misukacita, damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Penguasaan dirimu Inilah buah roh kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh kudus Setiap hari Ku mau hidup, ku mau hidup Di pimpin roh kudus Setiap hari Haleluya Semuanya siap Kita mau bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan bersama-sama Let's praise Jesus Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah tingginya Kasih Yesus dalamku Dalamnya 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 Lebih dari laut Lebarnya putar Di bumi tingginya Oh tinggin sekali Kasih Yesus dalamku Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah Siap-siap lompat Oh tingginya Kasih Yesus dalamku Dalamnya Dalamnya Lebih dari laut Lebarnya Mengingungi Bungi tingginya Oh tinggin sekali Kasih Yesus dalamku Dalamnya Lebih dari laut Lebarnya Putar Bungi tingginya Oh tinggin sekali Kasih Yesus dalamku Kasih Yesus dalamku Kasih Yesus dalamku Puji Tuhan Selamat menikmati Kita ingin menikmati Tuhan Kita ingin menikmati Tuhan 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 Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Hai adik-adik senang kakak itu ketemu dengan kalian ya, nah hari ini kakak bawa sesuatu untuk kalian apa ini? ini adalah hidungnya olam ini adalah wortel ketika kakak tunjukkan ini wortel kepada kalian, kira-kira apa yang adik-adik pikirkan tentang wortel ini? mungkin ada yang bilang oh kak, wortel ini adalah favoritku kak ketika aku makan sup aku pasti makan wortel yang banyak menyenangkan karena wortel ini kak, bergisi gitu, tapi adik-adik ada loh yang berpikir seperti ini ah, wortel ah, apa aku gak suka sayur hmm, rasanya aneh ah, aku gak mau ah, wortel ini gak berguna, sudah kalau aku makan gak mau aku ada wortel satu pun gak mau ada loh adik-adik yang berpikir seperti itu itu namanya apa? itu namanya berpikir yang negatif berpikir buruk tentang wortel ini padahal kenyataannya apa? wortel ini sangat bergisi bagi tubuh kita dan Tuhan dan Tuhan juga mau kita itu selain makan makanan yang lain yang enak-enak daging telur tapi Tuhan itu juga mau kita makan wortel makan sayur-sayuran karena itu baik untuk kita ya kadang-kadang kita itu memang suka loh berpikir negatif berpikiran buruk contohnya seperti drama berikut ini saksikan ya aduh tenggolokanku gatel sekali Jo Cici pinjem mobil-mobilan kamu dong ini kan punya Jojo jangan rasa alambil dong aduh Cici gak ambil Cici cuman pinjem buat kerja tugas sekolah kalau udah selesai Cici balikin lagi tetep aja ini tuh mainan Jojo udah sana-sana jangan ganggu orang lagi main juga ma Jojo tuh gak mau sharing iya apa sih ini kan punya aku Jojo ayo sharing mainannya sama Cici ha ambil ye thank you Jo oh kalau Cici dibela pasti mama lebih sayang Cici daripada Cici eh Cici Cici pinjem Peswara juga ya loh itu coklat dapet dari mana dari mama thank you ya tuh kan mama gak adil masa yang dikasih coklat cuma Cici padahal mama tau Cici kan juga suka coklat pasti bener mama lebih sayang Cici daripada Jojo 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 loh kok gitu emangnya kenapa mama gak adil kenapa yang dikasih coklat cuma Cici padahal kan Jojo juga suka coklat Jojo mama gak kasih Cici coklat soalnya mama sayang sama Jojo tuh lihat Jojo masih batuk kan Jojo lupa ya kemarin dokter bilang apa nih mama sudah siapin buah bir buat Jojo ini kan kesukaan Jojo dan ini juga bagus buat batuknya Jojo wah thank you ya ma nah gitu dong Jo nih Cici kembalikan mobil-mobilan kamu masih warna thank you ya Cici jadi udah selesai kerja tugas sekolahnya dan ini nih Cici buatin gambar buat kamu get well soon tulisannya cepet sembuh ya Jo Cici udah gak sabar mau main sama kamu lagi wah thank you ya ma Cici udah berhatiin Jojo maaf ya tadi Jojo marah-marah dan bahkan tadi Jojo mikir kalau mama udah gak sayang lagi sama Jojo oh begitu rupanya Jojo gak baik loh kalau kita berpikiran negatif inget ya kita semua itu sayang sama Jojo iya ma Jojo tau kok mulai sekarang Jojo gak mau berpikir buruk lagi gitu dong itu baru anak mama iya Jo Cici juga sayang banget loh sama Jojo get well soon ya ntar kita main lagi thank you ya C setelah kalian tadi melihat drama tadi kalian pasti menyadari kalau kita terlalu fokus dengan pikiran yang negatif pikiran yang buruk kita pasti akan melewatkan banyak hal yang baik hanya hal yang indah yang akan terjadi dalam hidup kita ya seperti Jojo tadi awalnya dia merasa aduh mamaku gak sayang padahal kenyatanya apa mamanya itu sayang sama dia mamanya itu mau yang terbaik terjadi dalam hidupnya juga adiknya loh adik-adik juga kalau kalian punya pikiran negatif jangan berlama-lama langsung stop hentikan berhenti berpikir negatif gantikan dengan apa ini dengan firman Tuhan ayo kita buka ya di Filipi adik-adik buka Alkitab ya Filipi pasal 4 ayat 8 kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 8 siap kita baca sama-sama 1 2 3 jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap di dengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu gantikan pikiran-pikiran kita yang buruk yang negatif alihkan kepada pikiran-pikiran yang baik selalu ada hal-hal yang baik hal-hal yang harus disyukuri dalam sebuah peristiwa terhadap apapun Tuhan selalu letakkan hal-hal yang baik Tuhan selalu bekerja di dalam segala hal ya adik-adik kita akan saksikan sama-sama cerita tentang Naaman berikut ini dia adalah seorang tokoh alkitab yang berhenti berpikiran buruk gantikan dengan pikiran-pikiran Tuhan dan apa yang terjadi selanjutnya kita saksikan berikut ini cerita alkitab ini diambil dari dua raja-raja lima ayat 1-16 kisah Naaman disembuhkan ada seorang panglima tentara bangsa Aram yang terkenal dan terhormat sebab ia sering memenangkan peperangan dan menjadi pahlawan bagi tentara Aram sehingga ia sangat disayangi oleh Raja Aram nama panglima itu ialah Naaman tetapi sayang sekali Naaman memiliki kekurangan yaitu ia menderita sakit kusta hal itu membuat Naaman menjadi sedih sekali untuk apa aku memenangkan banyak perang kalau aku sendiri akhirnya sakit seperti ini di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel yang menjadi tawanan dan sekarang menjadi pelayan istri Naaman hamba perempuan itu merasa kasihan melihat keadaan tuannya maaf nyonya saya mau memberitahukan sesuatu sekiranya Tuhan Naaman menghadap nabi yang ada di negeri kami di Samaria maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan tuan dari sakit kustanya benarkah ada seorang nabi di Israel yang dapat menyembuhkan sakit kusta kalau begitu suamiku harus pergi ke sana maka Naaman segera pergi ke Israel dengan membawa banyak barang berharga untuk diberikan kepada nabi yang bisa menyembuhkannya itu ia membawa banyak emas dan perak juga pakaian yang bagus-bagus Raja Israel memberitahu Naaman untuk menemui nabi Elisa tapi sesampai di rumah nabi Elisa tidak ada seorangpun yang datang menyembuh dia tidak ada seorangpun yang keluar mendapatkannya Naaman menunggu di depan rumah nabi Elisa sampai ada seseorang suruhan dari nabi Elisa keluar dan mendapatkannya Tuhanku Elisa menyuruh Tuhan Panglima untuk pergi mandi tujuh kali di sungai Jordan maka tubuh Tuhan akan pulih kembali dan menjadi sembuh bagaimana mungkin nabi itu tidak keluar menemuiku setidaknya ia menumpangkan tangannya atas penyakitku sambil berseru kepada Allahnya sehingga sakitku ini bisa sembuh tapi ia tidak keluar dan hanya menyuruhku mandi di sungai Jordan yang kotor itu bukankah ada banyak sungai di Israel yang lebih bersih dan lebih baik daripada di sungai Jordan ayo kita pulang saja jangan pulang tuanku seandainya nabi itu menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sulit bukankah Tuhan akan berusaha melakukannya apalagi sekarang nabi itu hanya meminta Tuhan untuk mandi tujuh kali di sungai Jordan hal yang sangat mudah untuk dilakukan bukan benar juga baiklah ayo kita ke sungai Jordan perkataan pengawalnya itu membuat hati Naaman tentram sehingga ia tidak marah lagi maka pergilah rombongan mereka ke sungai Jordan dan Naaman turun memenamkan dirinya tujuh kali sesuai dengan perkataan nabi Elisa satu kali dua kali tujuh kali dan apa yang terjadi tubuh Naaman menjadi pulih kembali dan menjadi bersih seperti kulit seorang bayi ia menjadi sembuh Naaman sangat senang sekali ia bergegas kembali ke tempat nabi Elisa dan kali ini nabi Elisa berkenan untuk menemuinya sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain selain dari Allahnya bangsa Israel hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah lain selain kepada Tuhan nabi Elisa menolak pemberian hadiah dari Naaman dan Naaman kembali ke Aram dengan keadaan sudah sembuh dari kustanya kalian sudah menyaksikan tadi Naaman berhenti berpikiran negatif hanya karena apa hanya karena dia tidak sesuai harapannya diperlakukan tidak sesuai harapannya Naaman berpikir negatif dia mau pergi tadi tapi segera dia mengubah pikirannya dia mengikuti perkataan nabi Elisa dan hasilnya Naaman disembuhkan dan bukan sampai situ saja Naaman menerima ujijat terbesar yaitu apa dia jadi percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik kalau kalian punya pikiran negatif pikiran yang buruk segera hentikan ganti dengan apa pikiran yang positif menjadi positif be positif think positif ya kalian berhenti berpikir negatif gantikan dengan perkataan apa firman Tuhan yang seperti kita baca semua yang benar semua yang adil semua yang suci semua yang mulia semua yang manis semua yang sedap didengar gantikan dengan itu ya adik-adik jangan sampai apa kita melewatkan hal-hal yang baik hal-hal yang indah yang Tuhan sudah sediakan gimana caranya ada dua kalau kita sampai punya pikiran negatif segera datang sama Tuhan tanya yang pertama apa apakah itu sesuai dengan firman Tuhan yang dicatat di Alkitab sesuai enggak misalnya kalau kita habis dimarahin mungkin sama papa atau mama gitu kan terus kalian jadi marah papaku mamaku apain aku kok dimarahin stop berpikir negatif langsung kalian stop dulu tenang dulu kalian datang sama Tuhan tanya Tuhan ada apa ya Tuhan kenapa ya apa yang Tuhan mau katakan apa cocok enggak sama perkataan firman Tuhan kalau papa marah sama saya terus saya balik marah sama orang tua sama papa mama aku apakah sesuai dengan firman Tuhan enggak jangan curiga sama orang tua kenapa firman Tuhan lo bilang papa mama kita itu selalu punya hal yang baik yang mereka sediakan untuk kita mereka itu selalu berpikiran yang baik mau anak-anaknya menerima sesuatu yang baik dalam hidupnya mungkin itu membuat kita tidak nyaman ya tapi percayalah mereka mau melakukan yang terbaik untuk kita dan kalau kita marah sama orang tua sesuai dengan Alkitab firman Tuhan bilang apa hormati siapa orang tuamu ayah ibumu papa mamamu kita harus menghormati mereka mencintai mereka tidak boleh marah ya yang kedua kalian tanya dalam diri kalian apakah kalau aku marah misalnya aku marah aku merasa aku ceriga kalau papa mamaku itu enggak sayang sama saya sama aku coba tanyakan apakah ketika aku marah itu menyenangkan hati Tuhan enggak pasti apa enggak ketika kita marah sama orang tua kita kita curiga kalau mereka itu enggak sayang sama kita itu tidak menyenangkan hati Tuhan ya mulai hari ini adik-adik ayo kalian ganti pikiran kalian kalau kalian masih punya pemikiran atau di dalam hatimu kemarahan ya atau apa iri hati serama adik atau sama orang lain atau apapun yang hal-hal yang tidak baik hal-hal yang negatif dalam hidupmu mulai hari ini rubah ya seperti firman Tuhan bilang di Roma ya jangan menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah pikiran kita ubah lakukan pembaharuan pikiran kita hati kita supaya apa supaya hidup kita itu beroleh kasih karunya Tuhan hidupmu jadi berbahagia dan tidak sampai situ aja loh dan Tuhan itu bisa pakai kita hidup kita ketika kita itu berpikirnya mulai positif berpikirnya sesuai dengan firman Tuhan kenapa karena ketika kita berpikirnya sesuai dengan firman Tuhan pikirannya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan pikiran dengan hal-hal yang positif hidup kita tindakan kita kita membawa kebenaran firman Tuhan diantara orang-orang sekitar kita kalau kita menjadi orang yang suka cita penuh suka cita diantara keluarga kita kira-kira suasana di keluarga kita jadi apa menyenangkan kalau kita pembawa damai suasana di keluarga kita tidak akan ada pertengkaran kita jadi pembawa damai di situ sebaliknya kalau kita itu suka berpikir negatif berpikir yang buruk terus kita jadi murung wajahnya suaranya jadi peninggi kira-kira suasana di sekitar kalian jadi apa menyeramkan ya adik-adik oleh hari ini berubahlah supaya kalian bisa dipakai oleh Tuhan jadi saksinya jadi pembawa firmannya melalui apa berpikir positif berpikir sesuai dengan perkataan firman Tuhan ya adik-adik ayo kita semua kita mau tundukkan kepala adik-adik tundukkan kepala ya kakak mau berdoa untuk kalian Tuhan Yesus saat ini Tuhan Tuhan yang melihat setiap adik-adik kami yang ada di rumah ataupun dimana saja ketika mereka menonton ibadah ini Tuhan 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 yang mengenal setiap kami Tuhan melihat hati kami bahkan Tuhan tahu isi pikiran kami Tuhan Yesus tolong setiap kami Tuhan ingatkan kami Tuhan apabila kami punya pikiran yang buruk atau hati kami menjadi panas ketika karena pikiran kami itu Tuhan tolong kami Tuhan tegur kami beritahukan kami Tuhan supaya kami berhenti berpikiran buruk mulai hari ini Tuhan kami mau selesaikan satu persatu pikiran kami Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kami mau gantikan dengan perkataan Tuhan hal-hal yang benar hal-hal yang mulia hal-hal yang manis hal-hal yang suci Tuhan tolong setiap kami kasih kami kekuatan Tuhan kami mau berubah kami mau dipakai oleh Tuhan kami mau jadi pembawa hadiratmu kemanapun kami pergi karena kami selalu hidup di dalam kebenaran firmanmu Tuhan kami selalu hidup mau menyenangkan hatimu Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan thank you Jesus adik-adik sekarang angkat kedua tanganmu ya terimalah berkat terimalah kekuatan dari Tuhan yang akan menyingkirkan setiap kelemahan-kelemahan yang akan menyingkirkan setiap panas hati sakit hati atau pikiran-pikiran yang buruk Tuhan berikan kekuatan di dalam hidupmu saat ini terimalah jadilah kuat jadilah perkasa jadilah anak-anak Tuhan yang dipakai untuk membawa terangnya yang ajaib terimalah saat ini di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan haleluya amin Tuhan Yesus memberkati kalian untuk aktiviti hari ini kita akan sama-sama membuat ya Super Mario yuk yuk kita siapin dulu peralatannya ya selain piring kertas kita juga memerlukan alat-alat ini oke yang pertama ambil kertas berwarna merah atau hijau ya merah Mario atau mau bikin Luigi juga boleh ya disini Kak Monik akan membuat pakai kertas hijau kita akan membuat dulu topi dari Mario atau Luigi caranya ini kalian bisa ikutin Kak Monik ya ini buat seperti setengah lingkaran ya bawahnya juga seperti ini lalu di bawah diberikan lengkungan lagi oke lalu mulai membuat inisial dengan menggunakan alat bantu bisa menggunakan koin apapun lalu tuliskan inisial kalian misalnya nama depannya Justin atau Jennifer oke seperti C ya kita akan tuliskan C kalau namanya Ariel boleh kasih A jadi seperti ini C oke kalau sudah tuliskan big message di bawah apa big message hari ini yes be positive oke kalian mulai gunting sesuai dengan patternnya sampai selesai dan jadilah topi ini dia lalu kalian siapkan piring kertas kertas piring kertas lalu mulai gambar oke ikutin Kak Monik ya mulai gambar wajahnya mata oke satu sisi lagi mata hidung lalu kumis jadi deh lalu ikinya Kak Monik oke kalau sudah kalian ambil pensil warna di warna mata hidung dan mulutnya sudah kalau sudah menjadi cantik sudah komplit warnanya kita mulai tempelkan topi yang sudah kita buat ke atas kepalanya Kak Monik disini sudah berikan double tip kalian bisa pakai lem atau isolasi apapun bisa ya jadi tinggal dibuka seperti ini tempelkan di bagian tengah lalu ini agak dilipat sedikit supaya membentuk seperti topi ya ikutin patternnya seperti yang sudah kalian buat oke sudah jadi deh Mario dan wikinya Kak Monik kalian juga bikin di rumah ya see you and God bless you Semua yang benar semua yang mulia semua yang adil dan suci semua yang manis sedap didengar semua kebajikan yang patut dipuji kupikirkan kupikirkan semua itu benar sekali Kak Feli daripada kita memikirkan hal yang buruk dan negatif lebih baik adik-adik kita ganti dengan pikiran yang baik dan positif benar sekali kita memikirkan yang positif maka kita akan melakukan yang positif juga think positive and be positive ulangi sekali lagi bersama-sama ya think positive and be positive sampai jumpa minggu depan adik-adik bye bye selamat menikmati